selamat menikmati sebelum kita pasang blow-off di engine diesel ini kita nggak bisa main pasang aja karena engine diesel ini tidak ada butterfly valve nya kayak sitaf sih kayaknya itu engine diesel nya tua banget jadi masih ada butterfly valve nya Lenovo Defender ini sudah pakai engine 13BT nah jadi dia tidak ada butterfly valve nya tapi ini bisa berlaku untuk hampir semua engine diesel sampai yang terbaru karena apa engine diesel yang baru ini rata-rata tidak ada butterfly valve nya bisa banget cobut butterfly valve karena tidak butterfly valve nya jadi tidak ada vacuum pada saat throttle nutup karena memang tidak ada throttle body nya so kita perlu yang namanya ini ini adalah blow valve controller kit untuk engine diesel isinya seperti apa isinya adalah ada kabelnya wiring set nya ini gampang banget cuma ada 3 kabel merah hitam kuning dan ini satu ke solenoid serta satu lagi ke controller nya kemudian ada solenoid nya ada controller nya dan ada silicon hose nya silicon hose nya BI ya biasa-biasa aja ini aku pakai controller nya pakai yang generic harganya sangat-sangat terjangkau ada juga yang merek turbo smart jadi controller kit nya merek turbo smart begitu pula dengan blow-off nya merek turbo smart ada juga yang blow-off nya HKS dan controller nya pun HKS juas nah tapi ini aku beli terpisah karena pada particular engine ini tidak ada throttle position sensornya jadi pakai yang generic aja ini sudah lebih dari cukup kalau kalian ada budget nya aku saranin kalian belinya yang ada merek nya contohnya paling murah adalah HKS dan yang kedua adalah turbo smart itu udah oke punya untuk cara pasangnya bagaimana ini sangat-sangat mudah karena ini kabelnya hanya ada 5 coy sedikit banget dan yang dua ini sudah dipakai sama si solenoid nya silahkan kalian untuk yang ini ada 3 warna atau 3 kabel yang pertama ini 12 volt ini ground ini photo position sensor untuk yang 12 volt ini dia 12 volt ignition jadi ketika kalian kunci kontak on dia baru ada 12 volt nya ini ke stasis langsung dan untuk TPS ini dia connectnya ke TPS signal engine kalian jadi kalau engine-engine ini baru dia ada throttle position sensornya isinya itu adalah 0-5 volt seperti yang kemarin aku jelasin di video bikin wiring dari 0 yang part 1 itu aku kan jelasin bagaimana cara kerja TPS dia juga sama dia ngebaca drop voltage tapi kalau engine kalian atau engine diesel kalian tidak ada TPS nya jangan khawatir solusi lainnya adalah kita bisa pakai micro switch seperti ini nah micro switch seperti ini jadi ketika kalian tutup gas dia neken nah sama aja kan dia ngasih trigger atau ngasih signal ke kabel kuning ini bahwa voltasinya drop menjadi 0 atau di bawah 5 volt atau bahkan nyambung ke ground sedangkan untuk yang solenoidnya ini gampang banget yang satu ini ada tiga adatnya 3 port kan yang ini yang pertama ini dia tetap nyambung ke atmosfer kemudian untuk yang depan dia nyambungnya ke vacuum source ke pompa vacuum kalian kalau kalian enggak tahu vacuum source nya ada dimana kalian bisa nonton video TUF yang masalah manual boost control untuk VGT disitu aku ngejelasin kalian bisa dapat vacuum source itu dapat dari mana nah ini ke vacuum source dan ini ke blow-off sedangkan yang ini ke atmosfer aja cara kerjanya ini bagaimana kontrol ini bekerja ketika kita kasih voltage set antara vacuum dengan blow-off dia nyambung tapi hanya sepersekian detik kemudian dan tutup lagi jadi cuman dah gitu doang jadi cuman blow-off cuman ngebuka hilang lagi vacuumnya jadi cuman gitu doang udah sangat-sangat simpel kan cara kerjanya bedanya kontrol yang generis seperti ini dengan kontrol yang HKS turbo smart kalau ini mereknya kita bisa adjust ngebukanya berapa lama kemudian voltase nya itu di berapa volt tapi karena ini engine nya hanya 13 BT tidak ada throttle position sensornya jadi agak sedikit membazir juga untuk pakai controller kit yang bermerek seperti itu karena harganya hampir 10 kali lipat ya enggak sih 8 kali lipat lah kalian cek aja sendiri ya turbo smart controller kit untuk diesel untuk tidak seperti apa di dalam dus juga dikasih diagramnya nah kemana-kemananya jadi kalian jangan khawatir kalau mau install ini sendiri ini sangat-sangat-sangat-sangat mudah tapi selain kalian perlu blow-off controller kit vacuum hose dan extra nya kalau bisa kalian harus punya extra lebih kalian juga perlu T-junction seperti ini atau T-join seperti ini nah T-join ini gunanya untuk nge-join bikin T dari piping intercooler kalian contohnya di mobil ini di mobil ini sudah ada piping intercoolernya tapi enggak ada kan buat nempelin blow-offnya dimana biasanya kan disini gitu ya nah T ini gunanya kita untuk nge-junction disini jadi kita bikin cabang untuk nempelin blow-off valve kita disini banyak juga yang nanya kalau misalkan tanpa intercooler bisa dipasang enggak bisa bisa dipasang tapi kalian harus bikin piping extra jadi dari turbo sebelum ke throttle body itu bikin cabang dulu kayak gini gitu aja gimana caranya pokoknya kalian bikin cabang aja terserah mau pakai pipa mau pakai karet atau pakai apa yang penting kalian harus ada cabang antara turbo dengan intake eh kabur untuk wiringnya sudah aku custom berapa biji contohnya untuk yang ke solenoidnya aku panjangin lagi kabelnya karena ini sasisnya sasis badak jadi untuk wiring solenoidnya aku extension sekitar satu meter aku panjangin lagi terus aku bungkus kabel seperti biasa biar nggak belatakan ya dan untuk yang troto switch nya troto switch nya aku pengen kecil karena lebih cocok pakai yang kecil ya footprint nya lebih kecil aku bikin dua section yang pertama yang pendek dia langsung ke troto switch kemudian sini ada sambungan nah yang sambungan ini agak panjang ini sekitar satu setengah meter dengan flying leads jadi ini ujungnya belum aku sambung pakai konektor apa-apa nanti di balik dashboard kita potong kemudian kita sambung aja di solenoid atau pakai konektor lagi bebas jadi untuk customnya hanya di troto switch yang kuning ini lari ke kebalian kuning yang hitam ini larinya ke ground untuk instalasinya sangat-sangat mudah apalagi kalau piping indoor kalian sudah custom seperti ini kalian tinggal cabut silicon hose yang straightnya kalian cabut satu seksion pipe kemudian kalian ganti yang straight tadi silicon hose yang straight tadi dengan silicon hose yang t-junction seperti ini nah pasang juga kleman baru pakai t-bolt kalau memang kalian belum pakai kleman t-bolt itu aku sangat-sangat sarankan kalian ganti kleman pakai kleman t-bolt setelah itu pasang kembali di seksion yang tadi kalian cabut ke tempatnya aslinya dengan catatan kleman nya sudah kita ganti pakai proper nah setelah ini kita rakit blow off nya ke ini apa namanya ini kayaknya ke adaptor cuplernya dia dari yang khusus flank untuk HKS ke adaptor atau selang ukuran satu setengah inch nah ini dia cocok banget perfectly fit dengan t-junction yang kita beli arahin juga mulut blow off nya ke arah bawah karena kalau mulutnya menghadap ke atas nanti bakal kemasukan air setelah itu kencengin juga semua kleman nya jangan sampai dan terlewat dan ini kleman sebrong aku ganti semuanya pakai kleman t-bolt karena asalnya kleman nya masih pakai kleman yang kayak untuk selang itu itu kurang kuat sih untuk nahan boost pressure setelah itu kita pasang solenoid nya karena ini kalau dibensin tidak ada solenoid seperti ini jadi ini hanya emang ada di diesel kita masukin kabel yang untuk controller ini via lubang di firewall selanjutnya kalian cari untuk vacuum source nya ini kita pakai ya vacuum source nya itu selang yang mau ke booster kita lepasin kemudian kita kasih T supaya bisa kita cabang yang satunya lagi balik ke booster ya dan yang satunya lagi ke solenoid yang berfungsi sebagai vacuum source untuk blow off yang dikontrol oleh solenoid jadi ketika pedagas nutup solenoid bakal nyambungin vacuum source ini ke blow off dan blow off bakal mengeluarkan bunyi ces nya begitu untuk bisa vacuum hose nya tinggal kita gunting aja dan kita colokin ke solenoid jangan sampai salah nyolokin arah celangnya yang mana ke vacuum source yang mana ke blow off nah sekarang bagian untuk yang terpenting yaitu micro switch micro switch nya aku pasang di throttle ketika throttle nutup ini kita tinggal sambungin aja kabel yang tadi udah kita bikin kita bikin modular supaya lebih mudah instalasinya rapiin lagi semuanya jangan sampai ada kabel yang menjuntai di bagian pedal-pedal ini karena sangat berbahaya setelah itu kita tinggal sambungin kabel yang warna merah itu ke 12 volt ignition pastikan tidak ada kabel yang telanjang maupun itu kabel ground atau kabel 12 volt minimal kalian pakai heat shrink atau pakai electrical tape dan selanjutnya untuk kabel yang warna kuning ini kita akan tadi sambunginnya ke TPS atau ke micro switch sambungin yang rapi dan jangan lupa untuk kabel groundnya ini ada dua dari TPS1 dan yang dari modulnya satu itu sambungin ke sasis ya dan yang terakhir tinggal kita colokin vacuum yang dari solenoid itu ke blow-off valve nya lep oke sudah selesai semua blow-off sudah terpasang vacuum line sudah terpasang solenoid sudah terpasang vacuum source juga sudah terpasang warna juga sudah aku beresin udah tuh aku tutupin tinggal tutupin racinya dan sekarang waktunya untuk kita cobain six and a half hours later setelah kemarin pakai beberapa hari tapi ada sedikit aku revisi lagi karena kalau si blow-off nya kita pasang di situ sebelum intake itu suaranya gak begitu kencang yang pertama karena busnya hanya 0,8 yang kedua karena ini memang tidak ada throttle bodynya so supaya suaranya lebih kencang aku pindahin si blow-off nya tepat setelah turbo dan sebelum intercooler dia suaranya lebih kencang jadi untuk kalian yang pengen pasang blow-off di mesin diesel konvensional gak perlu pakai controller kalian hanya perlu micro switch untuk yang di throttle kemudian kalian perlu solenoid nya dan yang ketiga kalian hanya perlu relay 5 kaki jadi ketika throttle nutup dia akan switch switch itu bakal ngeaktifin relay relay itu bakal ngasih 12V ke solenoid sehingga solenoid nya ngebuka jadi ada solusi lain yang jauh lebih murah kalian hanya perlu 3 item itu aja ini adalah cuplikan waktu pas kemarin aku cobain si brong di tanah memang di habitat aslinya untuk beli update selanjutnya jangan lupa klik tombol like nya sampai jumpa di video selanjutnya karena di video selanjutnya aku bakal ngeliatin waktu pas aku melakukan uji coba si brong ini di habitat aslinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh